konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy melanjutkan pot yang sebelumnya kali ini sin pun berpindah memperlihatkan seorang pria yang bergumam dalam hatinya aku tidak salah lagi itu perasaan yang sama itu bukan sesuatu yang orang biasa bisa pancarkan sepertinya kau sudah menyembunyikan identitas aslimu tuan li kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi ia akan terjun di dunia kita suatu hari nanti tiba-tiba tiba-tiba sin pun kali ini mempelatkan ada li dojun eh dimana yun hi ya wah itu dia disana ada yun hi yang tampil cukup cantik coi dengan ceragamnya dojun pun bergumam hebat juga aku bisa menemukan dia di tengah keramain ini apa ini yang dimaksud menjadi seorang ayah sekarang kami akan memperkenalkan tamu representatif dari organisasi yang terafiliasi dengan kami pertama ini kepala markas hunter jung yong chul selanjutnya runahan minji dari guild ikarus oh aku ingat yun hi ingin makan daging ikari ini aku penasaran apakah ada restoran dekat sini ya kami bersumpah terhadap janji kami ya satu hal itu kata-kata itu membuat si dojun terkejut satu sebagai anggota dari akademi nasional kebanggaan hunter berbisik-bisik disini eh bukankah di adik perempuan dari yang dirumurkan sword emperor tidak disangka ia adalah adik dari rank S no.1 ya ya aku juga dengar iya sekarang ada di rank A itu sama saja dengan sudah menjadi seorang hunter empat kami akan melindungi seluruh anggota kami dengan kepercayaan dan kehormatan eh anak kecil itu kamu harus memperlakukanku dengan baik karena aku akan menjadi super terkenal di masa depan nanti dojun teringat dengan kata-kata yun hi yang percaya diri disana dengan ini berakhir upacara masuk akademi nasional hunter mereka semua pun kelar acara dan keluar dari gedung itu adalah dojun yang menunggu di depan ayah acaranya tidak lama kan hehehe ada yun hi yang mengampiri ayahnya hmm pacaran masuk apa yang mengambil waktu 2 jam selamat ya dojun memberikan ya serangkaian bunga disini oh ayah terima kasih kamu seharusnya tidak perlu eh kamu tidak menyukainya tanya dojun oh tidak tidak kapan sekolah dimulai dua hari lagi dan kelasnya juga sudah dibagi ucap yun hi dojun kembali bertanya kamu masuk kelas apa hmm kelas D hehehe tergantung dari nilaimu mereka menempatimu dari A sampai F aku akan berusaha yang terbaik untuk mencapai kelas A hmm jadi begitu ya oke lakukan yang terbaik ya ucap dojun sembari mengelus-elus rambut si yun hi yang sudah kayak anaknya sendiri gitu ya guys ya kalau itu kamu aku yakin kamu pasti bisa akan mencapai kelas A secepat mungkin hehehe apa kamu lapar tanya yun hi ayo kita makan ah aku lagi pengen makan daging iga ah dekat sini ada budai jiga yang enak ucap si yun hi ha apa yang terjadi terlihat sekumpulan sekumpulan orang yang cukup banyak ini ya beri jalan-beri jalan orang-orang itu adalah itulah kepala markasi hunter wah tolong beri jalan untuk kami terimakasih telah membuka jalan dikawal cukup ketat di sana dan nuna han min ji dari gulti karus hmm sin membuatkan seorang disini dengan tetepan tajamnya wah dan tuan li gang hyun dari sword emperor wah han min ji juga terkejut disini oh tuan li apakah kamu sudah makan kami baru saja mau pergi makan sekarang ucap do jun ayah kenal han min ji yun hi nampak terkejut mengetahui si do jun cukup akrab dengan han min ji han min ji berkata oh kalau begitu kita makan bersama bagaimana gak apa-apa kan tanya han min ji meminta izin kepada yun hi oh iya oh iya gak apa-apa siapa ini oh ah inilah do jun manajerif dari balai kota shio ingat tidak aku pernah menyebutnya waktu itu ah ya 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 orang itu bertanggung jawab ke hunter itu ah sebuah kehormatan untuk bertemu denganmu aku jung yong chul kepala markas hunter mereka berselamat do jun menyapa kehormatannya justru ada pada saya nama saya li do jun saya adalah manajerif di balai kota shio apakah ini adik perempuanmu tanya si han min ji ah dia adalah anak perempuanku ucap do jun terdiam han min ji ya siapa namamu siap namaku shio yun hi otak bekerja dalam kapasitas penuh disini ya hahaha kok bisa do jun ase muda udah punya anak mungkin mikir gitu do jun pun berkata ini sebenarnya ada kondisi yang spesial hmm begitu ya situasi canggung pun terjadi disini cepetan semua orang jari menunggu karena kamu eh apaan sih aku bersumpah hanya kamu yang membenci ko pa ah mari perkenalkan ini adalah hunter li gang hyun sword emperor wah do jun nampak terkejut disini mereka sama-sama terkejut mereka pun saling bertatap-tatapan ada tatapan tajam dari pria ini kemudian do jun dan juga yun hi menundukkan badannya mereka saling memberikan penghormatan ya ah saya li do jun dari balai kota seol ah ya senang bertemu dengan anda dan ini adik perempuannya le yun ju hawi kau mengacak-acak rambut ku oh li gang hyun dia adalah hunter nomor satu ia adalah penemu yang mengembangkan penggunaan sik sekolah dan yun yang hunter gunakan sekarang ini yun hi nampak terbelalak disana wah aku tidak percaya kalau le gang hyun sang suat emperor berdiri tempat di depanku hehehe terlihat di sampingnya ada han min ji yang tersenyum disana ya guys ya oh apa anda juga seorang hunter semangat anda cukup hebat kelihatannya ya tidak jawab si do jun ah sayang sekali aku yakin anda akan menjadi hebat jika anda menjadi hunter do jun pun berkata terima kasih untuk pujiannya tapi aku bahagia dengan apa yang kumiliki sekarang ah kemari dan siapa mereka yun ju hmm aku tidak tertarik dengan orang yang lebih lemah dariku ucap si yun ju disini le yun ju hmm eh halo eh iii terlihat begitu kaku ya guys ya tapi bukan berarti aku akan mengakuimu pak ya senang bertemu denganmu yun ju ucap tu jun sekarang karena kita sudah berkenalan ayo kita makan wah terima kasih atas makanannya makanan di restoran vip ini sangatlah enak telat mereka diajak makan bersama bitula do jun dan juga si yun hi restoran ini cukup terkenal di kalangan hunter bahkan aku hanya datang kesini beberapa kali ucap han minji oh iya kalau untukku aku selalu sarapan disini setiap hari ah tidak peduli kami juga gak nanya ucap si yun ju han minji berkata kalau dibikir-pikir pertama kali saya menemui anda juga di gedung ini kan ya do jun bertanya-tanya menatap han minji han minji berkata aku melihatmu berbicara dengan seniorku sebelum evaluasi rank ee ee bagaimana kabur hunter kang min hyuk yah dia masih suka menggerutu dalam hati yun hiya bergumam aku yakin dia adalah seorang manajer rift kalau gitu artinya ia juga sering pergi ke dalam rift kan ya yun hi tiba-tiba tergajut ee bagaimana bisa makanan sena ini hehehe makanlah sebanyak yang kamu mau aku tidak bisa mengatakannya lagi karena aku selalu makan disini hehehe heess kampungan heess langsung saja sama kakaknya ini disuruh diam ya si un ju tadi ee maaf opah selalu jahat sama aku kamu ya ee maaf kalau saja un ju bisa sopan setidaknya setengah dari nona yun hi ah tidak tidak aku terus-terus sangat berterima kasih bisa makan enak disini whats up si yun hi iya kan ayah emm ini benar-benar enak whats up si dojun yah tumpukan pening itu pun selesai wah ayah aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat masakan enak hmm itu bagus ucap si dojun han min ji kemudian berkata nona yun hi apakah kamu mau melakukan asesmen awal selagi kamu disini ah apakah kamu sudah melakukannya asesmen awal tanya dojun kemudian un ju pun berkata maksudnya adalah mengukur potensi skill hunter gitu dengan mesin khusus meski kau tidak perlu harus jadi hunter untuk melakukannya tapi karena itu sangat mahal jadi tidak semua orang bisa melakukannya langsung dipelotot oleh kakaknya apalagi aku hanya menjelaskan kok yun hi berkata ah terima kasih atas penawarannya tapi eh kamu akan menanggung biayanya itu akan gratis wah aku mau melakukannya ucap yun hi wah aku belum pernah melakukannya sebelumnya terdiam si un ju disana ya kemudian pria di berkata kalau gitu baiklah gimana kalau ada sekalian juga tuan li ah aku akan pas kenapa kalau hasilnya bagus kamu bisa menjadi seorang hunter ucapan minci aku tidak begitu tertarik dengan itu ucap dojun mohon dicoba bukankah ini kesempatan yang langka aku juga sangat penasaran loh dojun berkata baiklah aku akan mengikutinya sen pun membelatkan di sebuah alat khusus atau mesin khusus untuk mengecek seberapa skill itu hasilnya akan ditampilkan kita lihat potensial rank A skill yang akan mungkin akan dibangkitkan adalah rank A rank A yun hi nampak terkejut juga oh itu cukup langka potensial tersembunyinya pasti luar biasa juga kan han minci melirik ke arah dojun ia berkata sepertinya kamu akan hidup dengan baik di masa depan begitu kan tuan li hmm yun ju berkata sepertinya kamu tidak beruk juga terima kasih ucap si yun hi kenapa ia selalu tersenyum seperti turam bodoh ya pipinya membayarah si yun ju ya nampaknya mulai lulus juga hatinya sama si yun hi ini han minci berkata geliranmu tuan li yun ju kembali berkata ini hanya buang buang waktu lebih baik pergi dan minum kopi jatuh melakukan hal lain terdiam dipelototi si yun ju ah apalagi sekarang le dojun bersiap di mesin khusus itu so annoying sangat menyebalkan kata si dojun ya cukup ini juga apa ya awalnya tidak niat karena dipaksa yang mau tidak mau mengikuti ah haruskah aku tetap menolak permintaan mereka ini akan menjadi menyebalkan jika hasilnya menjadi aneh ditambah lagi mereka sepertinya memiliki kecurigaan terhadapku wah ada sesuatu yang membuat si le dojun tergajut ini jadi ini memindai dengan mana yang meresap ke seluruh tubuh wah kayak aku akan membiarkannya dan terpancar aura disini listrik pun kali ini menyala pemindai yang telah selesai haa ia terlalu bersemangat dengan satu lembar kertas hmm terlihat ya si han minci nama tergajut sudah selesai apa hasilnya telah keluar tanya tuh juh eh iya tapi hasilnya menunjukkan tidak dapat mengukur potensial player ini tidak masuk akal apakah ini pernah terjadi sebelumnya terdiam keringetan juh pria di belakang itu apa kita perlu mencoba lagi ah tidak 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 perlu lagi yun juh berkata sepertinya iya tidak punya bakat hmm untuk menjadi seorang hunter ya bukankah sudah aku bilang tadi ini tidak masuk akal tidak peduli seberapa tidak berkemampuan seseorang seterusnya tetap bisa menunjukkan setidaknya rank F atau E tapi hasil seperti ini sungguh langka tidak justru tidak mungkin ayo kita coba lagi ucap han minci aku yakin pasti ada sesuatu yang salah tidak itu akan sulit dilakukan memindai seseorang untuk beberapa kali akan memberikan beban yang besar pada tubuh ah bagaimanapun aku juga berpikir bahwa itu sedikit aneh jika ada kesempatan lagi nanti mungkin hasilnya akan berbeda jika kau memperkuat tubuhmu itu benar memang ada orang yang baru membangkitkan dirinya setelah melalui pemerkuatan tubuh jadi tidak perlu merasa kecewa dalam hati han minci yang bergumap aku yakin aku merasakan energi hunter darinya tidak mungkin aku salah sayang sekali sungguh disayangkan hmm kalau begitu bolehkah kami meninggalkan tempat ini sekarang tanya tujun waktu terus berlalu scene pun kali ini berpindah menunjukkan beberapa hari kemudian jam pun menunjukkan hampir pukul 5 hah terlihat sang ketua disini nampak sangat terkejut pandang layar monitor sepertinya aku sudah mau mati disini hah sibuk sekali mereka di kantornya pak kepala bagaimana kalau kita pergi ke sauna setelah kerjari ini tujun masih sibuk juga di depan komputernya pak ketua berkata bahkan sepertinya aku tidak punya kekuatan untuk berjalan dari sini aku akan tidur disini haruskah aku tidur disini juga yah ayo kita nginap disini saja disini kalau sendirian juga sangat dingin eh aku akan pulang saja tiba-tiba ada panggilan berdering dari yun hi hmm apa kamu butuh sesuatu tanya tujun yun hi menjawab hmm apa kamu butuh sesuatu eh tidak sepertinya aku tidak bisa pu ah aku tidak tahu ucap tujun tiba-tiba sambil ia memandangi tumpukan berkas disana yun hi kemudian bertanya apa perlu ku bawa makan tengah malam ah tidak ada tidak apalah aku bisa membelinya di luar nanti kalau aku lapar kalau baju ganti bagaimana tanya yun hi hmm tidak perlu eh apa tidak ada yang kamu butuhkan kayak kos kaki bersih gitu tujun menjawab tidak apa-apa aku akan menelponmu nanti aku cukup sibuk sekarang ini sudah larut jangan sampai keluyuran di luar ya langsung dimatikan yun hi terdiam apakah itu nonaca tanya sang ketua ah tidak pak aku tidak bisa dibodohi dengan mudah katakan saja yang sebenarnya pak kepala apakah harif yang di gunung inwang telah diverifikasi ha oh iya aku paling benci saat ini setiap tahun ah yang bener aja kenapa agademi anter selalu meminta kita untuk membawa siswa pergi karya wisata sih hehehe siapa lagi yang mau melakukannya emang mana ku tahu kan bisa kalau mereka meminta orang lain melakukannya hmm ucap pak ketua tujun berguma yun hi juga akan pergi kesana apa perlu ku beritahu sebelumnya ya toh dia juga sudah tahu kalau aku menangani manajemen rift hmm ayah malam pun semakin larut disini aku terlalu khawatir jadi tolong beritahukan kepadaku kalau kamu akan lembur tolong ya ucap si yun hi iya maaf oh iya aku akan pergi karya wisata minggu depan oh iya ini hanya rift rank fc tapi karena ini pertama kalinya aku sangat semangat oh iya ngomong-ngomong bukankah kamu manajer rift ayah itu kan yang sempat kamu bilang sebelumnya aku mengurusi semuanya yang berkaitan dengan rift ucap dojun jadi artinya kamu pergi ke dalam rift hmm hah gitu jadi kamu pergi ke dalamnya juga ya jadi apa yang kamu lakukan di dalamnya dojun mencuma menjelaskan oh itu aku mengeksplorasi di sekitar rift untuk melakukan mapping geografi tipe monster yang akan muncul dan beberapa jumlahnya disana lalu dengan data yang kukumpulkan aku bisa memprediksi kesulitan yang ada juga kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikannya setelah itu baru aku pergi melaporkan supaya hunter yang cocok bisa datang dan menyelesaikannya dan juga aku tidak diperbolehkan masuk ke dalam sendirian karena itu kami harus ditemani hunter yang dikontrak untuk melindungi kami selama kami melakukan pekerjaan kami kalau situasinya menjadi sangat berbahaya kami akan kabur dengan hunter atau pada suatu ketika hunter akan memberikan kami waktu untuk kabur lebih dulu dengan begitu kami bisa melaporkan kepada atasan untuk mengirimkan bantuan demi keselamatan mereka jadi jangan terlalu mengkhawatirkannya ya bagaimana aku tidak khawatir kamu pergi ke dalam rift ucap Yuni yang nampak sangat marah kesal namun mengemaskan apakah kamu tahu berapa banyak hunter yang mati di dalamnya haish berisik sekali kalau kayak gini tidak bisa diterima apa aku akan memberikanmu latihan spesial ucap Yuni disini ya guys ya ya sebisa mungkin bagaimana dia untuk melindungi ayahnya yang sudah perhatian dan juga menyayangi dirinya layaknya anaknya sendiri mendengar hal itu membuat tuju nampak terkejut kamu akan memberikanku ya mungkin aku masih seperti ini sekarang tapi aku yakin akan menjadi hunter hebat di masa depan menjadi reng a sesuai yang mesin-mesin masa depan itu katakan ayah akan berlatih denganku setiap akhir minggu mulai dari sekarang aku akan mengajarimu dari dasar dan pada hari Senin aku mau ayah pergi ke markas center untuk mendaftar ke bagian penguatan tubuh dengan begitu ayah bisa mendapatkan mana hei kalau orang-orang disana tahu tentang ini bisa-bisa mereka pingsan ayo ketaku ucap Yuni tiba-tiba kita pergi sekarang di jam segini scene pun berpindah membelatkan di luar ruangan ya seperti di taman ya guys ya suasana malam hari begitu dingin ayo kita cek ayo kita mengecek statusmu dulu bukan jendela statusmu tujun terdiam disini muncullah kayak bernotifikasi disana ya kayak sistem membacakan dengan lantang satu persatu yah oh dan dia kayak ngeri banget ya guys ya heaven's demon strength 999 semuanya 999 semua cok ngeri banget emang ya hmm level karakter 1 strength 10 dexterity 6 health 9 tenaga dalam 0 tidak ada skill hey tunggu 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 total poin untuk strength dex dan health nya 25 tidak mungkin bukankah itu sama saja dengan hunter rank eh bahkan itu juga terlalu tinggi eh dujun berkeringat disini strength dan healthmu ternyata lebih tinggi dariku apakah ini mungkin untuk kurang biasa ya yah tapi karena kamu mungkin bisa saja terjadi tapi kamu sempat bilang tenaga dalam aku tidak pernah mendengar itu sebelumnya ah aku salah baca seharusnya mana manaku 0 orang biasa seharusnya tidak punya jadi itu normal meskipun status lainmu sedikit tidak biasa ucap yun hi yom adalah yang paling mudah untuk digunakan tapi kamu harus punya skill untuk menggunakannya supaya itu memungkinkan ayah lalu yang paling mudah dan aman digunakan adalah cool dimana kamu bisa menggunakannya dengan jarak aman dari monster sekarang ayah mungkin masih belum bisa menggunakannya karena tidak punya mana tapi aku akan menunjukkan padamu bagaimana menggunakannya bersiap dengan pistolnya hiap ditembakkanlah boom mengumpulkan mana di satu bagian tubuh dan memasukkannya ke pistol mana itu disebut charging kalau ayah bisa menggunakannya berarti ayah sudah setengah jalan apa ayah mau mencobanya? jendela state ayah bilang kalau ayah punya 0 mana tapi semua orang pasti punya setidaknya sedikit mana dalam tubuhnya dojun memegang pistol mana itu bersiap berfokus pertama tutup matamu dan coba untuk merasakan sedikit energi yang di tubuhmu lalu gambarkan energimu itu dituangkan ke pistol mana apa? tidak apa-apa untuk memasukkan sedikit jumlah mana ya bersiap dojun ditembakkan boom hiya nampak terkejut bagaimana yang bisa melakukan nyanyi dengan sekali coba? siya hanya begitu? makasih sepertinya tadi hanya beruntung ketika aku coba lagi ternyata tidak bisa ucap yuri makasih sepertinya tadi hanya beruntung ya ketika aku coba lagi ternyata tidak bisa itu membutuhkan sebulan bagiku untuk menguasainya ucap si yuri yang nampak malah ia mau mengajari tapi malah si dojun lebih OP tapi aku masih menentangmu untuk menjadi hunter itu sangat berbahaya aku memang tidak merencanakan untuk menjadi salah satunya ucap dojun aku lelah ayo kita pulang ini cukup membesarkan juga oh oke siap yuri waktu terus berlalu sin menunjukkan keesokan harinya di kantor dojun sudah bersiap di depan komputernya meliriklah temannya ini dojun apa yang kamu lakukan sekarang? hasil penguatan tubuh masian li dojun nomor registrasi 17 gitu ya tipe batu siri yang digunakan rank F nol hasil penguatan mendapatkan kekuatan satu orang kau bisa dipencara kalau kau melakukan ini hei aku yakin mereka tidak akan ucap dojun eh sudah pasti mereka sudah pasti tunggu kenapa? apa alasanmu? dojun terdiam terfokus masian ya sian pun berpindah memperlihatkan di luar kantor itu mereka berjalan bersama priani berkata kenapa hidupmu sungguh ribet sih? ah ngomong-ngomong anakmu juga akan ikut karya wisata kan? ya itu benar ucap si dojun bukankah kamu harus sembuhnya darinya? jadinya dan karena sudah ditentukan kalau tiga dari kita termasuk kepala bagian akan ikut aku tidak berencana untuk melakukan hal banyak untuk menyembunyikannya ditambah lagi sepertinya banyak orang penting yang sudah mengetahuinya ah begitu kah? sepertinya aku terlalu mengkhawatirkan banyak hal oh iya ada hal penting minggu depan dojun bertanya-tanya markas hunter telah menyelesaikan inspeksi kita akan diberi kesempatan untuk memanage satu rang B rift markas hunter aku yah ku harap mengevaluasinya akan bagus yah kepala bagian benar-benar berusaha sangat keras kali ini karena kalau kita berhasil kita akan dipromosikan tujun masih terdiam hmm aku pikir tidak akan berhasil kalau kita tidak mendapatkannya kalau gitu sepertinya kita harus merendah kembali untuk sementara semuanya kumpul sini segera perhatian-perhatian disini ada orang dari balai kota Seoul yang akan memandu kita di karya wisata hari ini yah ampun oh semuanya nama aku Kang Chul Sob sebagai informasi ini adalah rift rank F dan kebanyakan diisi oleh goblin yang kemungkinan tidak akan merepotkan kalian tetapi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam rift jadi keselamatan adalah nomor satu kedua kita harus berhati-hati demi menyelamatkan keselamatan kita sendiri hah kenapa orang-orang balai kota mengirimkan kepala sekolah terlihat ada Yun Hee juga disana bersiap oh iya sekarang apakah ada pertanyaan semua terdiam baiklah ayo kita masuk sekarang ada Yun Joo juga coy dengan muka kesalnya itu kenapa ada orang biasa masuk ke dalam rift Hyuk Soo apakah kau lihat aku membuat mereka terpesorah dengan pria toko tidak pak hei gokil banget ya guys ya ya Dojun malah jadi bahan incaran si cewek itu di belakang malah tupak ketua sama teman si Dojun malah berbisik-bisik tadi ya dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya gokil makin seru makin menarik khas ramein views nya ramein komentar nya ramein like nya khas subscribe tembusin 20.000 subscriber di nativest entertainment dan juga 40.000 subscriber di story by ramekan jangan malu-malu biar kita lebih semangat lagi dalam membuat dan juga memproduksi konten-konten untuk menghibur kalian semuanya guys ya mantep betul tentunya gas ikat jangan patah semangat yuk gas ramekan subscribe story by nativest kickspace terus ab brand Dutch entertainment mantep pokoknya semuanya gas subscribe terima kasih teman-temanku semuanya buat kalian yang pengikutan sahwere copy min dan juga tim story by kalian bisa melalui link sahwere yang ada di deskripsi terima kasih semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and bye-bye sub indo by broth3rmax